Kasus pemukulan terhadap Ahmad Sirotsh Fadlullah, anak Menpora Imam Nahrawi, yang dilakukan oleh oknum supporter Jack Mania, kini sudah ditangani pihak kepolisian. Dan pelaku pemukulan sudah ditangkap namun tidak dikenai penahanan. Menanggapi hal tersebut, Menpora berharap agar kasus ini ditangani dengan baik. Berlepas siapapun pelakunya, karena tindak kekerasan bukan merupakan hal yang bisa ditolerir di dunia olahraga. Menpora Imam Nahrawi mengomentari kasus penangkapan pelaku pemukulan anaknya, yang dilakukan oleh oknum pimpinan supporter Jack Mania, beberapa waktu yang lalu. Terkait tidak ditahannya tersangka oleh polisi, Menpora mengaku menghargai tindakan kepolisian. Namun dirinya berharap ada tindakan yang adil dan tegas, apalagi pemerintah kini sedang get-getnya mengkampanyekan supporter damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menindak tegas pelaku kekerasan. Apalagi yang bersangkutan merupakan pimpinan supporter, yang semestinya memberikan contoh bagi supporter lainnya. Yang tangani dengan adil, semuanya ditindak dengan baik. Siapapun itu, apalagi pimpinan supporter itu harus memberikan contoh yang baik. Pelakunya kan sudah ditangkap tuh, terus tidak ditahan. Terus gimana Pak? Ya itu hak kepolisian ya, tapi kita harap bahwa ada tindakan yang adil, yang tegas pada siapun dalam rangka supporter damai. Ini berlaku bagi siapapun yang melakukan kekerasan, harus ditindak tegas. Insiden pemukulan terhadap Putra Mempora terjadi saat Laga Persija versus Persebaya, yang digelar di Stadion PT IK Jakarta Selatan, yang diduga dilakukan oleh Ketua Jack Mania, Ferry Indra Saruf. Tim Bukutan Carana TV melaporkan.